Jika PPKM di kota Tarakan turun level, maka pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah akan kembali dilakukan, namun untuk sekolah yang mendapatkan izin dari Satgas. Penanganan jika adanya siswa yang terpapar COVID-19 saat pelaksanaan PTM nantinya pun sudah disiapkan oleh pemerintah kota, sehingga PTM tidak langsung dihentikan jika didapati ada siswa yang terkonfirmasi positif COVID. Wali kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, prosedur yang dilakukan ketika ditemukan adanya kasus positif saat PTM, penanganannya sama dengan yang dilakukan secara umum selama ini, yaitu dengan melakukan tracing dan swipe secara menyeluruh kepada siswa. Ada pun siswa yang dinyatakan positif, bila tidak memiliki gejala bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, namun bila memiliki gejala disarankan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dan fokus untuk proses penyembuhan. Terima kasih telah menonton Kalau nanti begitu tidak selesai-selesainya, jadi kalau menurut saya, itu kalau kami, kebijakan kami selama ini sama juga di Pemkot, yang positif karantina, mandiri di rumah, kalau dia sakit masuk rumah sakit, kalau ada gejala. Yang tidak ada gejala, ya silakan masuk kerja. Jangan nanti temannya satu yang positif semuanya sudah masuk kerja, waduh. Jan Nuryansyah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.